Nah ini ada berita pertama nih lor, ini tentang narkoba Jadi saat narkoba Polres Batanghari kembali berhasil menangkap kasus peredaran narkoba Dan penggunaan di kecamatan Mersam Ketigo tersangko dibekuk saat sedang pesta narkoba Berjenis sabu, wah wah wah, sabu, sabu Sarapan bubur Sementara inisial S menjadi DPO polisi Di Karno yang menjadi penyuplai pengedaran narkoba di Mersam Oke, mana beritanya? Ini dia Peredaran narkoba di Kabupaten Batanghari terpilang tinggi Senin 28 Agustus 2023 Saat narkoba Polres Batanghari kembali berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika di kecamatan Mersam AF yang merupakan bandar sapu saat di Kleda Sedang membagi paket kecil yang siap edar AF diketahui mendapatkan sapu dari inisial S Namun sayangnya inisial S tidak berhasil dibekuk Dan saat ini menjadi DPU polisi Sementara HD dan KK yang sedang pesta sapu di belakang rumah AF berhasil dibekuk polisi Polisi berhasil mengamankan barang bukti milik AF Dengan butiran sapu seberat 3,6 gram brutto Buang sejumlah 440 ribu rupiah Serta barang bukti lainnya pendukung pengguna narkoba jenis sapu Ketiga tersangka ini diamankan di RT 302 Desa Benteng, Kecamatan Mersam Pada hari Senin tanggal 28 Agustus pukul 20.30 Yang ketika saat dilakukan penggembakan Tersangka AF ini sedang membagi-bagi narkoba jenis sapu menjadi kecil-kecil Sedangkan HD dan DS itu dilakukan penangkapan di belakang rumah Sedang menggunakan sabu Kemudian di belakang penggedahan Tersangka BB yang diamankan itu ada 3 paket kecil plastik bening Disisa buk sabu Kemudian 3 buah plastik klip bening keras parang Kemudian 1 unit timbangan Uang tunai Rp404.000 Dan 1 buah handphone Untuk berat BB yang disangkatkan tadi Ada sekitar 3 gram Kepala 3 gram Sementara dari hasil perbuatan mereka AF diancam dengan sanksi pasal 114 Aet 1 Dengan ancaman kurungan penjara minimal 6 tahun Sementara DK dan KK diancam sanksi 112 Aet 1 Dengan ancaman kurungan penjara minimal 5 tahun Selamat Riyadi, Cik TV, Melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!